Pengamat politik Roki Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Jokowi Dodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Roki Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Roki Gerung. Lantas, ia juga menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tes sebut, Roki Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian, ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!